... menggelar Pauai Budaya untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang makna Hari Sumpah Pemuda. Sementara itu camat kerembangan IGD Yudi Kartika yang membuka Pauai Budaya ini sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan masyarakat ekslokalisasi Bangun Sari. Banyak cara dilakukan untuk meringati Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Seperti yang dilakukan warga ekslokalisasi Bangun Sari, Surabaya. Warga sekitar ekslokalisasi ini melakukan pawai budaya dan menggelar pentas seni yang menampilkan berbagai tarian tradisional. Menurut ketua panitia Sofi Koryawan, kegiatan yang dilakukan ini selain untung meringati Hari Sumpah Pemuda. Selain itu juga ingin mengubah Kampung Bangun Sari yang dulunya merupakan ekslokalisasi dan dianggap punya image kurang baik. Dengan diadakannya kira budaya ini, diharapkan bisa mengubah image Kampung Bangun Sari menjadi kampung peridikan seni dan budaya. Ini juga berdampak pada masyarakat yang ada di sini, masyarakat yang dikitar sini adalah dunia yang dikatakan masyarakat. Sementara itu camat kerembangan, IGD Yudi Kartika, yang membuka pawai budaya ini sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan masyarakat ekslokalisasi Bangun Sari ini. Dengan adanya acara ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat untuk peringatan Sumpah Pemuda 90 tahun yang lalu. Memang berkandungi kan bagi dari banyak pilihan masyarakat, bagi tentu penduli dan memahami bagaimana beristirahat sudah dulu tahunnya. Selain kira pawai budaya mengeliling kampung Bangun Sari, juga diadakan upacara bendera secara sejati. Serta pergelaran seri yang menampilkan berbangkit tarian. Dari Surabaya, Desi Anggeraini, BBS TV.